Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 yang pantas untuk menggugat, yaitu Aditya Zoni, bukan Yasmin. Alasannya kenapa? Ya, ada sesuatulah. Ada sesuatulah. Yang belum bisa kita utarakan saat ini. Ada pihak ketiga kah? Saya nggak bilang seperti itu. Tapi komunikasinya sendiri seperti apa bang? Mereka berdua? Saya rasa ada komunikasi ya. Saya rasa ada komunikasi karena beberapa waktu yang lalu, seperti tadi saya bilang, ada pertemuan antara Aditya Zoni dengan anaknya. Jadi pasti mereka ada komunikasi. Bang, tadi apa untuk sampaikan bahwanya seharusnya Aditya duluan? Nah, kenapa tidak dilakukan? Saya bukan bilang seharusnya, cuma sepantas. Aditya kalau misal seperti itu pun pantas gitu. Jadi, tidak dilakukan karena memang Aditya nggak mau. Masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya? Ya, ada hal-hal yang belum bisa saya sampaikan untuk saat ini. Karena memang saya tidak dikasih kekuasaan untuk itu pada saat ini. Ya, jadi informasi yang saya bisa sampaikan cukup seperti itu dulu. Oke? Tapi kebelakang kemarin. Menurusi abangnya yaitu saya rasa wajar ya, pesaudaraan ya. Wajar kalau saya rasa. Dan di saat apabila ada statement bahwasannya Aditya Zoni itu sibuk dengan kampanye pada waktu itu, saya rasa itu terjadi kepada seluruh calon, calon DPR RI pada waktu itu. Semua seperti itu. Tapi memang mungkin ada keluarga atau istri yang bisa menerima hal tersebut, ada yang tidak. Dan kebetulan mungkin ini alasannya Yasmin, saya nggak tahu. Tapi kan sempat kemarin-kemarin Aditya pun membantah hal itu. Ya, sempat Aditya membantah hal itu. Ya wajarlah mungkin dia juga mungkin ada rasa pengen mempertahankan ataupun apa. Dalam hal mempertahankan berarti memang sudah ada gelombang keretakan rumah tangga mereka? Ya, orang dalam rumah tangga itu wajar di saat ada pertengkaran-pertengkaran itu wajarlah. Semua di semua, semua keluarga pasti ada lah. Biarpun kecil ataupun besar pasti ada. Cuman kan seharusnya itu tidak menjadikan alasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran. Dan sebagai PH mungkin upaya untuk menasihati Aditya sendiri seperti apa? Dalam hal ini secara pribadi, saya mungkin tidak akan memberikan nasihat yang positif kepada Aditya Zoni. Sebagai hubungan saya pribadi antara saya dan Aditya Zoni. Ya, tapi kalau dalam hal saya bertindak selaku pengacara, memang sewajarnya saya memberikan tanggapan, saran positif untuk Aditya Zoni. Berarti sebelum-sebelumnya Aditya sendiri secara personal sempat mengutarakan beberapa hal sempat mengutarakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!